Asnawi Mangkualam kembali dipercaya menjadi starter ketika John Nam Dragons bertemu busan Aipak pada selasa 15 Agustus 2023 di Gudiok Stadium bermain Spartan sejak awal pertandingan membuat Asnawi Mangkualam tak hanya kuat bertahan tetapi juga menjadi ancaman serius bagi lawannya ia menjelma momok mengerikan di sisi kiri pertahanan tim lawan hal itulah yang membuat lawan selalu memfokuskan ke Asnawi untuk dihentikan itu terlihat saat bola berada di sisi kiri terjadi penumpukan pemain busan di sana puncaknya saat pemain busan Aipak mencoba mencederai Asnawi dengan melakukan sikut kedadaman tan pemain PSM Makassar itu tentu ini hal amat membahayakan kondisi pemain kesayangan Shin Taeyong itu namun anehnya wasit pertandingan sama sekali tak memberikan kartu kepada pemain busan dan malah membiarkan Asnawi terkapar di tanah meringis kesakitan memang wasit pada ini cenderung condong membela tim tuan rumah pelatih Jeonam Dragons Lee Jang Kuan terlihat marah-marah di pinggir lapangan melihat anak asunya dilanggar begitu keras ia tak bisa terima jangankan kartu peluit tanda pelanggaran saja tidak ada kejadian pada back timnas Indonesia ini kemudian dikelukan oleh Lee Jang Kuan selesai pertandingan menurutnya dalam lawatan ke busan ini nampak wasit terlalu condong berpihak ke tim tuan rumah imbasnya Jeonam Dragon skala 0-1 dari busan Aipak klub yang dibela Asnawi Mangkualam itu kini bertengger di peringkat ketujuh klasemen sementara Liga 2 Korea dengan torehan 34 poin terpaut 10 poin dari busan Aipak yang menempati posisi kedua makanan WLTH tuan-t notified